Pena Melinda bongkar alasannya mendatangi Komnas Perempuan. Diketahui, Pena Melinda telah mengunjungi kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat pada selasan 14 Februari 2023. Tidak sendiri, ia ditemani oleh Roro Fitria. Pena Melinda mendatangi Komnas Perempuan bertujuan membuat aduan dan konsultasi terkait KDRT yang dialaminya. Tak hanya itu, Pena Melinda pun menyebut membutuhkan dukungan moral setelah menjadi korban KDRT dari Ferry Irawan. Pena Melinda menilai tidak sedikit perempuan yang menjadi korban KDRT yang belum berani untuk bersuara seperti layaknya fenomena gunung es. Hal itulah memicu dirinya mengunjungi Komnas Perempuan. Pena Melinda mengaku membutuhkan waktu untuk menyembuhkan diri setelah menjadi korban KDRT. Ibu dari Feral Bramasta itu mengatakan tidak bisa selalu berdebat untuk kasus yang tengah menimpa rumah tangganya tersebut. Karena hal itulah, ia memilih jalur yang dianggapnya tepat termasuk dengan berkonsultasi pada Komnas Perempuan. Adapun Pena Melinda juga mengatakan semakin mantap melangkah ke pengadilan untuk memproses kasus KDRT yang menimpanya. Pena menyebut hal tersebut adalah bagian dari mencari suatu keadilan. Terus juga konsultasi dengan Komnas Perempuan. Jadi dalam hari ini aku sama Roro ingin menyampaikan beberapa hal tentang kasus KDRT aku. Yang mudah-mudahan insya Allah dengan kedatangan aku di Komnas Perempuan yang mana aku yakin ya bahwa nanti kehadiran aku akan mendapatkan pencerahan. Yang akan mendapatkan suatu pandangan-pandangan. Karena apa yang aku rasakan itu, ya jujur ya, banyak hal yang aku gak akan bisa berjuang sendiri. Ya, Roro ya. Kita perlu institusi di Republik ini yang bisa membantu semua korban KDRT untuk terus maju dalam kasus buat.